Puluhan warga berunjuk rasa di depan kantor Pemkap Lumajang, Jawa Timur pada selasa siang. Unjuk rasa dilakukan karena mereka belum mendapatkan bantuan langsung tunai BBM. Sambil membentangkan poster, sejumlah warga desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowo, Kangkung berunjuk rasa di depan kantor Pemkap Lumajang. Mereka turun ke jalan karena hingga kini belum menerima bantuan sosial BLT BBM yang seharusnya sudah cair pada bulan September lalu. Bahkan rekening mereka terblokir sehingga tidak dapat menerima bantuan sosial lainnya. Mereka meminta Pemkap memfasilitasi pencairan dana karena mereka sudah mendapat pemberitahuan dari pihak kantor POS untuk mengambil uang di kantor desa. RU12 BUSUN BLUKUN PERSIL DESA DAWAN WETAN mengadu ke PEMDA atas BLT BBM tahun 2022 di bulan September. Kami mempunyai hak undangan cuman undangan kami sama pemerintah desa dikembalikan ke kantor POS kami punya sampel-sampelnya. Alasannya dikembalikan kenapa Pak? Sudah diverifikasi mampu dan mundur sama perangkat desa setepat. Sekretaris Daerah Pemkap Lumajang Agus Triono bilang warga belum menerima BLT BBM karena ada kesalahpahaman dari pemerintah desa. Pihak desa mengajukan pemblokiran rekening sejumlah warga penerima manfaat karena sudah dianggap mampu. Pengajuan itu langsung direspon oleh Kementerian Sosial. Agar 115 warga penerima manfaat yang rekeningnya di blokir. Yang besarannya 150 per bulan untuk 4 bulan September, Oktober, November, Desember. Nah karena kemarin ada persoalan kemudian PA Desa melakukan pemblokiran usul blokir dan ternyata itu langsung direspon oleh Kementerian Pusat langsung di blokir. Nah dampaknya 215 orang ini program-program yang lain juga ikut terblokir. Pemkap setempat meminta semua pihak untuk verifikasi ulang lagi. Hasil verifikasi akan diajukan ke pihak Kementerian Sosial untuk membuka blokir rekening. Abdul Rohman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.